Intro Kapten Infanteri Karmu anggota Satgas TMMD 111 mendapat ucapan terima kasih dari Ibu Miana, penerima program rumah tidak layak huni atau RTLH. Berkat program TMMD 111 Kodim 0817 Gresik, rumahnya yang dulu kerap kebanjiran kini sudah bagus. Kesenangan dan kegembiraan terpancar dari Ibu Miana, salah satu warga desa Siwalan, Kecamatan Panjang Gresik, yang menerima bantuan RTLH di program TMMD ke-111. Rumah warga ini sebelumnya sangat memilukan. Di setiap musim hujan, rumah ini terkenang air setinggi 1 meter. Sehingga ketika musim hujan tiba, keluarga Ibu Miana akan mengungsi ke rumah tetangga. Ibu Miana mengucapkan terima kasih pada program TMMD. Terima kasih barusan saya komunikasi pada Pak Sutijo dan Ibu Miana. Beliunya merasa senang sekali dengan kehadiran tentara. Ini adalah riap rumah yang ke-13, semuanya adalah 13. Untuk persentase saya lihat sudah 70 persen tinggal finishing, waktu masih ada. Minggu ke-2 sudah dilaksanakan, minggu ke-3 insya Allah akan dilaksanakan finishing. Kemudian saya sudah konfirmasi kepada pemilih Pak Sutijo, Ibu Miana, kemudian saya cek sendiri ke belakang ada dua kamar. Beliunya sangat senang sekali dengan kehadiran tentara untuk membangun rumah mereka. Yang tadinya kebanjiran, sekarang tidak banjir lagi. Orangnya sangat gembira sekali dengan adanya dibangun rumah layak huni. Dengan dibangunnya rumah Ibu Miana yang layak huni ini, keluarganya mengucapkan banyak terima kasih dan mereka sangat senang dengan bantuan RTLH. Tim meliputan TMMD Kersik melaporkan. Terima kasih telah menonton!